assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back my channel di video kali ini kita akan belajar membaca pola dan langsung mempraktekannya agar teman-teman lebih paham lagi setelah menonton video-video saya sebelumnya karena di video-video saya ke depan saya akan langsung membagikan pola membagikan pola-pola amigurami dengan bermakai macam bentuk jadi kalian wajib paham dulu membacanya dan saya akan membagikan pola ini secara gratis bagi teman-teman jadi kalian wajib subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru tanpa berlama-lama yuk simak videonya kali ini kita akan membuat amigurami nah disini kita belajar membaca pola sekaligus langsung mempraktekan membuat amigurami ya yang pertama kita membuat single crochet magic ring dulu di video sebelumnya kita sudah membahas tentang magic ring kalian bisa lihat video saya sebelumnya nah kemudian lanjut kita membuat single crochet sebanyak 6 kali dalam magic ring ini 1 2 3 4 5 6 nah dilanjutkan kita kunci dulu kita menggunakan slip stick lanjut di ring kedua increase kita tambah 6 kali single crochet jadi setiap lubang ini kita sebut saja rantai gitu ya lebih mudah ini setiap rantai kita masukkan 2 kali single crochet jadi totalnya ada 12 single crochet dalam 1 ring ini ya 2 1 2 nah lanjut kita lakukan ini 6 kali 1 2 1 2 1 1 2 tinggal 1 rantai lagi 1 2 nah kemudian kita gabung jadi 1 kita menggunakan slip stick untuk menggabungnya nah seperti ini kita kasih penanda dulu saya menggunakan peniti dia lebih mudah untuk dimasukkan ketimbang pin penanda ya nah kemudian lanjut ring ketiga single crochet increase dikali 6 itu artinya single crochet 1 kali ditambah 2 single crochet di rantai berikutnya kita praktekkan ya nah single crochet nah rantai pertama ini 1 kali single crochet ya lanjut increase ini di rantai ke 2 1 increase itu penambahan jadi otomatis 2 kali single crochet dalam 2 rantai dalam rantai kedua ini ini kita lanjutkan sampai 6 kali 6 kali putaran ya ini kan sudah 1 putaran lanjut putaran kedua 1 single crochet increase increase ini 1 rantai 2 kali lanjut putaran ketiga 1 nah rantai keduanya 2 kali single crochet lanjut putaran yang keempat 1 1 lanjut rantai ke 5 1 lanjut rantai ke 6 nah jadi kalau kita total ini totalnya ada 18 single crochet dalam satu ring ini ya dalam satu ring ini ada 18 single crochet main 5 ini ring yang keempat single crochet 2 jadi setiap ring kita masukkan satu single crochet ini sebanyak 2 2 rantai 1 2 lanjut increase nah rantai yang ketiga ini kita masukkan 2 kali single crochet ya perhatikan 1 rantai pertama 1 lagi single crochet rantai kedua nah di rantai ketiga ini kita masukkan 2 single crochet atau increase tadi ya nah ini kita ulang sampai 6 kali putaran jadi totalnya ada 24 single crochet tadi ada 2 putaran ya 1 2 nah ini sudah 3 putaran oke 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 Terima kasih. 6 kali putaran, selesai ya, totalnya ada 24, lanjut, untuk ring ke 5 sampai ke 7 itu sama, totalnya ada 24, jadi kita ngikut ring yang ke 4 ini, sebanyak 2, eh 3 kali putaran ya teman-teman, jadi ada totalnya ada 3 ring ya, nah setiap 1 rantai kita masukkan 1 single crochet, kita lakukan 3 kali ring, ini ring pertama ya, agar, ya, terakhir ini kita kita gabung menggunakan slip stick nah seperti ini ini sudah satu ring ya berarti kurang dua ring lagi kita naik ke atas kita skip aja ya sampai disini dulu lanjut kita ring ke delapan ya teman-teman nah ini kita sudah selesai ring yang ke-7 ini terakhir ya karena dari mulai ring ke-5 sampai ke-7 itu sama pengerjaannya sama jadi saya singkat nah seperti ini kira-kira jadinya kalau kita tambah 1 2 3 ada 3 ring kemudian lanjut kita mengerjakan ring yang ke-8 ke-8 itu rumusnya single crochet 3 kali kemudian lanjut increase atau penambahan nah begini 3 kali single crochet kita buat dulu 1 ini rantai yang pertama lanjut rantai yang kedua 1 kali single crochet rantai yang ketiga 1 kali single crochet dilanjutkan rantai yang ke-4 ini increase berarti ada 2 kali single crochet lanjut kita ulang-ulang sampai 6 kali putaran jadi totalnya dalam satu ring atau ring ke-8 ini ada 30 single crochet oke kita ulang lagi ring pertama 1 single crochet ring ke-2 1 single crochet maaf rantai ke-2 1 single crochet rantai ke-3 1 kali single crochet rantai ke-4 2 kali single crochet atau increase nah kita lanjut sampai 6 kali putaran nah kita lanjut sampai 6 kali putaran nah kita lanjutkan kita gabung jadi setiap penggabungan kita menggunakan slip stick teman-teman ya lanjut ring ke sembilan yaitu rumusnya single crochet empat kemudian dilanjut increase jadi rantai pertama satu kali single crochet rantai kedua satu kali single crochet rantai ketiga satu kali single crochet rantai keempat satu kali single crochet dilanjut rantai ke lima ada increase yaitu dua kali single crochet nah kita lanjutkan sampai enam kali putaran jadi nanti totalnya ada tiga puluh enam single crochet dalam satu ring ini ya ini putaran yang ke enam ya teman-teman kita gabung menggunakan slip stick seperti ini seperti ini jadinya lanjut kita naik ke ring ke sepuluh di rantai ke sepuluh sampai ke rantai 17 ini semua rantai kita masukkan satu single crochet jadi totalnya ada 36 rantai dalam satu ring sampai rantai ke 17 ya teman-teman untuk ring ke sepuluh kita sama kita ratakan ada 36 single crochet sama seperti yang ke sembilan ini nanti totalnya ada dari nomor 10 sampai nomor 17 nanti ada 36 single crochet jadi setiap setiap rantai ada satu single crochet oke selamat 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 kita menggunakan ini ya ada 36 rantai sampai ring ke 17 ring ke 18 nah ini ada ring ke 18 single crochet 3 kali dan di cross ini kita lakukan 6 kali putaran ya 1 2 3 nah di cross 1 nah ini 2 2 rantai menjadi 1 single crochet seperti ini lanjut ring putaran yang kedua rantai pertama 1 rantai kedua 1 kali single crochet rantai ketiga 1 kali single crochet rantai keempat dan kelima kita jadikan 1 menjadi 1 single crochet kayak gini caranya kayak gini caranya ini lanjut kita masuk ke rantai putaran ketiga ya ring ke 1 1 single crochet ring kedua 1 single crochet ring ketiga 1 single crochet ring keempat dan rantai keempat dan kelima kita jadikan 1 atau di crash nah ini kita lakukan 6 kali putaran ya dalam satu ring ini 6 nah ini sudah hampir selesai tinggal 1 1 kali putaran ya tinggal putaran yang ke 6 6 lanjut kita masuk ke ring ke 19 nah single crochet 2 kali kemudian di crash ini yang pertama rantai pertama 1 kali single crochet dilanjut rantai kedua 1 kali single crochet dan rantai ketiga rantai ketiga dan rantai keempat kita jadikan 1 menjadi 1 single crochet nah hal ini kita lakukan sebanyak 6 kali jadi totalnya ada 18 single crochet dalam satu ring ini atau ring ke 19 ini nah disini teman-teman sudah paham ya nah ini ring ke 19 sudah selesai lanjut kita masuk ke ring ke 20 ya teman-teman disini yaitu single crochet 1 kali kemudian di crash kita kalikan 6 jadi totalnya dalam seluruh ring ini ada 12 single crochet atau ring ke 20 ada 12 single crochet 1 1 single crochet 1 kali di crash jadi rantai kedua dan rantai ketiga kita jadikan satu ini kita lakukan sebanyak 6 kali putaran dalam satu ring ya teman-teman kita ulang lagi 1 single crochet nah 1 kali di crash kita lanjutkan sampai 6 kali putaran sampai sini ya teman-teman nah ini tinggal 1 kali putaran atau putaran yang ke 6 1 kali single crochet dilanjutkan 1 kali di crash nah ini sudah selesai lanjut kita gabung menggunakan slipstick kemudian kita lanjut ke ring ke 21 sebelum melanjutkan ring ke 21 kita masukkan dacron untuk dacronnya kita menggunakan sesuai kebutuhan saja nah kita masukkan lanjut kita masuk ke ring ke 21 atau ring yang terakhir untuk bagian kepala dan tubuhnya untuk ring ke 21 ini kita menggunakan di crash atau pengambilan sebanyak 6 kali jadi 2 ring eh maaf 2 rantai kita jadikan 1 rantai jadi nanti hasilnya tinggal 6 rantai dalam 1 ring ring yang ke 21 ini selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.